Zaman dahulu kala, saat Monica bekerja sebagai pembantu, dia benar-benar sangat beruntung. Para majikan sedang pergi berlibur. Dan cukup cepat, dia pindahkan keluarganya ke rumah ini. Jadi tiba-tiba, keluarganya yang miskin menjadi super kaya. Monica membuat dirinya di rumah itu seperti di rumah sendiri. Menikmati semua barang mewah ini, membuatnya jadi kehilangan akal. Seperti yang terjadi dengan botol yang aneh ini, dia pikir itu parfum. Dan Monica bukanlah satu-satunya. Suaminya juga ikut menggunakan itu. Aromanya harum sekali. Tapi saat botol itu sampai ke Caroline, isinya sudah habis. Sebenarnya, Caroline malah beruntung. Karena itu hanya racun kecoa yang sangat mewah. Monica sangat suka menonton drama. Dia sampai hanyut terbawa. Ceritanya, si vampir favoritnya, Tony Yellow, mencampakkan si karakter utama. Monica menangis terseduh-seduh, dan Michael jadi khawatir kalau dia akan membanjiri seluruh tempat ini. Tapi Michael mempunyai uang, dan dia mengambil jalan pintas. Dia membayar produsernya untuk mengubah akhir cerita. Tony Yellow dan Monikina harus bersatu. Produser mengakui bahwa Tony Yellow memang agak berlebihan. Dan satu jam kemudian, episode baru ditayangkan. Tony Yellow memberitahu Monikina kalau dia mencintainya. Lalu dia mengubahnya menjadi vampir. Caroline belum pernah bermain dengan Lego sebelumnya. Tapi sekarang keluarganya kaya, dan ayahnya membelikannya satu set lengkap. Michael juga tidak pernah bermain dengan Lego. Siapa peduli? Dia sekarang sangat kaya. Panggil saja satu orang Lego, dan Caroline dapat semua tutorial Lego yang dia butuhkan. Sejak keluarga Monika menjadi kaya, mereka punya lebih banyak waktu untuk bersama. Mereka sedang membuat puzzle. Potongan-potongan karton mengingatkan mereka tentang bagaimana mereka hidup sebelumnya, saat mereka hidup tidak mampu. Oho, potongan kardus itu membuat Michael jadi menangis. Monika mengingatkan keluarganya kalau sekarang mereka kaya. Mereka tidak akan pernah kembali ke gaya hidup sebelumnya. Tidak ada lagi kardus. Terlalu banyak uang bisa membuatmu gila. Jika kau sebelumnya miskin, ini akan sulit dihentikan. Kau ingin terus membeli barang. Seolah-olah tidak akan pernah kehabisan uang. Tapi Michael mengerti bagaimana akibatnya. Dia masih ingat bagaimana rasanya menjadi miskin. Dia tidak akan pernah lupa. Untuk melupakan masa lalu itu, dia harus mengambil tindakan. Sekarang berangkasnya jauh lebih sulit untuk dibuka. Untuk memperingati kehidupan baru, keluarga Monika memutuskan mengambil gambar baru yang menunjukkan betapa kayanya mereka. Itu harus tampak jelas di foto ini. Jadi setiap foto baru harus menampilkan barang yang lebih mewah di dalamnya. Dan setiap anggota keluarga ini ingin menunjukkan kemewahan sebanyak mungkin di foto. Lebih banyak barang daripada anggota keluarga di gambar ini. Sebelumnya, Michael tidak bisa memberikan hadiah untuk putrinya. Tapi sekarang dia mampu dan mencoba melakukannya lebih. Hari ini, dia memberikan putrinya sekantung uang penuh. Sepertinya Caroline bosan dengan uang. Dia ingin topeng yang mewah. Ya, asalkan dia bahagia. Siapa yang peduli dengan uangnya? Terima kasih, terima kasih. Bagus, terima kasih. Sejak mereka menjadi kaya, mereka sudah memakan apapun yang mereka mau. Karena mereka kebanyakan makan, berat badan makin bertambah. Monika jadi khawatir. Ini adalah perubahan yang besar. Mulai hari ini, dia ingin memastikan semua orang makan dengan sehat. Tapi Caroline dan Michael tidak suka ide ini. Kenapa tidak makan semaunya? Mereka ada benarnya. Mereka sudah terlalu banyak makan, lalu terlihat siap untuk hibernasi. Monika ingin mengubah segalanya. Karena dietnya tidak berhasil, lalu bagaimana dengan berolah raga? Jika kalian lakukan setiap hari, akan segera mulai melihat efeknya. Tapi sulit untuk berolah raga tanpa motivasi yang tepat. Tapi Michael menemukan cara untuk menginspirasi keluarganya. Keluarga Monika jadi semakin dimanjakan. Mereka benar-benar malas. Rumah mereka terlihat seperti tempat sampah. Itu tertutup sampah dan benda-benda berantakan. Sebelumnya, Monika selalu menjaga kebersihan rumah. Tapi sekarang, dia tidak bisa membersihkan sendiri. Jadi, dia menyewa pembantu. Tunggu dulu, ini membingungkan. Michael harus menjelaskan pada Monika. Dia benar-benar marah, tapi dia tahu titik lemahnya. Dan dengan segera, dia menemukan kunci hatinya. Taktiknya berhasil. Dan itu sangat sukses. Lalu Caroline memutuskan untuk mencobanya juga. Sangat menyenangkan punya ATM dari ayah. Monika pikir Michael sudah kehilangan akal sehat. Kenapa dia tidak bisa membedakan masker tidur dengan kacamata VR? Tidak, dia tidak begitu. Monika hanya mencoba agar tertidur untuk bermimpi jadi kaya sebelumnya. Monika mungkin tidak menyukai itu. Tapi Michael tidak bisa tidur tanpa itu. Hanya mimpi saja yang paling berharga baginya. Caroline jadi kaya raya. Sekarang dia punya teman keren dan menyenangkan. Mereka nongkrong di bak air panas uang. Caroline bisa seharian di sini. Jika bukan karena ada yang mengetuk pintu. Ini pizza kami. Ini tipmu. Sepertinya sudah saatnya untuk meningkatkan taruhan. Itu ide yang buruk berjudi dengan uang orang lain. Michael sangat menyukai permainan. Lalu dia ingin meningkatkannya. Aku taruhkan semuanya. Tapi Michael harusnya berpikir dulu. Dan mempertimbangkan untung rugi sebelum dia mempertaruhkan semua. Sepertinya dia kehilangan segalanya. Dia bahkan tidak bisa menangis di bantalnya. Karena bantalnya juga hilang. Caroline bahkan sebelumnya tidak pernah memimpikan semua ini. Tapi sekarang semua mimpinya menjadi nyata. Kalau sebelumnya tidak mampu membeli popit. Sekarang dia bisa membeli popit berapapun yang dia mau. Michael baru membeli popit paling langka yang pernah ada. Caroline benar-benar senang. Tapi dalam semua kegembiraan mewah ini ada bagian kecil dari masa lalu. Plastik gelembung. Kembali ke saat mereka masih miskin, Michael selalu membawa potongan plastik gelembung. Itu sama bagusnya dengan mainan mewah lainnya. Sekarang keluarganya sudah kaya. Caroline bisa mewujudkan mimpi terbesarnya. Dia selalu sangat menginginkan seekor anjing. Yang dia inginkan hanyalah teman kecil berbulu. Monica mengatakan kalau dia dapat keinginannya. Caroline tidak sabar memeluk anak anjingnya. Tapi bukannya anjing hidup? Caroline malah mendapat patung anjing emas. Patung tidak akan bisa menggantikan anjing sungguhan. Hati Caroline jadi hancur. Bisakah ayah dan ibu memikirkan hal lain selain uang? Patung sangat berbeda dengan anjing sungguhan. Sementara sang majikan belum kembali, Monica ingin pergi dari tempat ini. Tapi dia menyewa pembantu baru. Pelayan baru ini tidak mengerti apa yang sedang dia hadapi. Dan mungkin dia tidak akan pernah mengerti. Karena pemilik sebelumnya bahkan tidak menyadari kalau kehilangan sedikit uang. Atau pelayan lama mereka telah kabur. Kalian suka cerita baru kami? Mana favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Troom Troom Trick.